Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin illa yomid din Amma ba'du Pemirsa Kita jumpa lagi di acara kisah Teladen Seperti biasa di acara kisah Teladen Kita akan menceritakan sosok orang-orang terdahulu Baik itu dari kalangan sahabat Atau tabiin dan lain sebagainya Dan semoga saja dengan kisah-kisah Mereka yang dituliskan oleh para sejarawan-sejarawan Kita mendapatkan manfaat Kita mendapatkan pelajaran Kita mendapatkan sebuah Keteladanan Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita yang sekarang ini Amin amin ya rabbal alamin Dan di kesempatan kali ini Kita akan kembali menceritakan Sosok manusia yang Allah pilih Untuk mendampingi Untuk berjumpa Untuk setia Kepada nabi kita Muhammad Rasulullah Di mana para sahabat terdahulu Perjuangannya dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu sangat luar biasa Tidak hanya dengan tetes keringat Melainkan dengan cucuran darah pun Mereka siap untuk mereka persembahkan Di jalan Allah Dan di kesempatan kali ini Memirsa Kita akan ceritakan Tentang sosok sahabat yang sangat luar biasa Di mana Salah seorang yang bisa berwasiat Dan wasiatnya telah Dijalankan Ketika dia telah meninggal dunia Biasa orang berwasiatnya sebelum meninggal dunia Pas lagi sakaratul maut Nah nanti Kamu Jangan Jual ladang yang disana Itu masih hidup Nah ini Pemirsa Nah Pahlawan kita kali ini Ya Para sejarawan menuliskan bahwasannya Dia berwasiat Setelah dia meninggal dunia Dan wasiatnya benar-benar dijalankan Oleh orang-orang yang diwasiatkan Masya Allah Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah Sosok sahabat yang mulia Yaitu Sabit bin Qais al-Ansari Ini dia Ceritanya Pemirsa Sabit bin Qais al-Ansari Ini adalah termasuk orang-orang terhormat Dari suku Khojrot Ya Dimana Dulu ketika Nabi SAW Diutus sebagai Nabi dan Rasul Di antara orang-orang Madinah Ya Yang duluan Untuk beriman Kepada Rasulullah SAW Itu kebanyakan dari suku Khojrot dan suku Aus Nah Beliau ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan orang sembarangan Bukan orang Apa ya Kocok-krocok-krocok Ini orang yang luar biasa pemirsa Ini orang adalah orang yang dihormati Termasuk pembesar dari sukunya Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya Kedudukannya yang tinggi Melainkan Responsifnya Wih Bahasa aku keren kan Pokoknya orangnya perhatian Tutur katanya bagus Wah Ahli dalam berkutbah Nah Sampian lah Kalau Apa Kutbah Paling top Di masjid sebelah Nah ini pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah salah satu khotibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Kalau bahasa kitanya Hampir seperti Jurubicaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sabit bin Qais ini orangnya Nah Beliau masuk Islam nih pemirsa Ceritanya itu adalah Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengutus para dai-dai Yang dipercayanya Ke daerah-daerah yang telah ditetapkan Nah salah satu dai yang diutus Adalah Mus'ab bin Umair Itu dai-nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dikirim ke Madinah ketika itu pemirsa Nah jadi udah sampai Madinah Mus'ab bin Umair pun berdakwah di sana Dengan tutur kata yang baik Para sewajah yang meyakinkan Bahkan argumen-argumen yang sangat luar biasa Yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair Itu mematahkan argumen dari orang-orang kapir Yang seakan-akan ingin menjatuhkan Mus'ab bin Umair Makanya ini pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Orang-orang cerdas Orang-orang hebat Nah ini seperti pahlawan kita Sabit bin Qais Itu gak ragu ketika mendengarkan Sebuah firman Allah Azza wa Jalla Yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair dihadapannya Dengan argumen yang sangat luar biasa Dengan perkataan-perkataan Yang mampu memutuskan setiap hujah Dari seluruh orang-orang kafir Makanya Orang hebat seperti Sabit bin Qais pun Menerima dakwah Islam Dia pemasuk Islam Di awal-awal Keberangkatan Atau di awal-awal sampainya Seorang sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair ketika itu di Madinah Gak ragu Sabit bin Qais Untuk mengucapkan Ashadu ala ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Jadi kita pemirsa Yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah Jadi Maka dia Orang-orang Madinah itu sangat Rindu kepada Rasulullah s.a.w Ingin berjumpa kepada Rasulullah s.a.w Sampailah Pada saatnya Ketika Allah azza wa jalla Memberikan restu Kepada Sang Nabinya Untuk berhijrah Dari kota kelahirannya Kota tercintanya Yaitu kota Mekah Menuju ke Madinah Tempat hijrahnya kaum muslimin Yang kedua Setelah di Habasya Masya Allah Makanya ini pemirsa Yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Rasulullah s.a.w Tiba Di Madinah Mekah Sahabat kita Pahlawan kita Maksudnya Sabit bin Qais Adalah salah satu orang Yang pertama kali Memberi kesambutan Kepada Nabinya Muhammad S.a.w Nah pemirsa yang Rahmatullah s.a.w Ada Kisah yang menarik Ketika Nabi s.a.w Tiba di Madinah Dan berjumpa Dengan Sabit bin Qais Insya Allah kita akan ceritakan Kembali bagaimana Kisahnya Setelah jeda yang Merewat Berikut ini S.a.w Altyazı M.K. Amin Altyazı M.K. Pemirsa, kita sudah kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Sabit bin Qais Al-Ansari Gimana tadi sudah kita ceritakan Beliau masuk Islam itu Di awal diutusnya Mus'ab bin Umair ke Madinah Untuk berda'wah di Madinah Dan menyampaikan risalah kenabian Muhammad SAW Kepada seluruh manusia yang tinggal di Madinah Dan salah satu orang yang paling cepat Untuk menerima da'wah dari Mus'ab bin Umair ketika itu adalah Pahawan kita Sabit bin Qais Al-Ansari Pemirsa yang terahmati Allah SWT Tadi sudah kita kisahkan juga bahwasannya Sabit bin Qais yang menanti-nanti kehadiran Rasulullah SAW Untuk bisa berjumpa dan hadir di Madinah Dan ternyata benar Rasulullah hijrah Mendapatkan izin oleh Allah SWT untuk hijrah Dari Mekah menuju ke Madinah Nah begitu Nabi SAW Tiba di kota Yasrib ketika itu Namanya yaitu kota Madinah Maka salah satu orang yang paling cepat Untuk menyambut Nabi SAW bersama sahabatnya Abu Bakar Al-Siddiq Itu adalah sahabat yang mulia Sabit bin Qais Al-Ansari Gimana tidak? Dia sudah termasuk membesar Dari orang-orang Madinah Dari suku Khosrod Dan kita tahu beliau adalah orang cerdas Hebat dalam berbicara Kelisannya mantap Ketika menyampaikan sesuatu Itu dapat menggetarkan jiwa-jiwa orang yang mendengarkannya Seakan-akan dia bisa memaksa orang yang ogah-ogahan Males-malesan untuk mendengarkan perkataan dari lisannya Dia mampu membuat orang tersebut menjadi mau untuk mendengarkannya Itu dengan kehebatan public speaking-nya Cii, pakai bahasa keren saya kan Kehebatan dari lisannya itu Bisa menyihir telinga-telinga orang Seakan-akan seperti itu Untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan Itulah luar biasanya Maka ini pemirsa yang rahmati Allah SWT Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah Maka salah satu orang yang dipersilahkan Untuk memberikan khutbah Khutbah pertemuan Nabi SAW adalah sahabat yang mulia ini Sabit bin Qais al-Ansari Maka pemirsa yang rahmati Allah SWT Seperti biasa Ketika dia berkhutbah Mengucapkan salam Kemudian dia memuji Allah SWT Dan dia sampaikan perihalnya Dan di akhir khutbah Amir sa'in rahmati Allah SWT Pahlawan kita Sabit bin Qais Mengatakan hal yang sangat luar biasa Di penutup khutbahnya Dia mengatakan Wah Rasulullah Kami berjanji kepadamu Akan melindungimu Seperti kami melindungi diri kami sendiri Seperti kami melindungi istri-istri kami Sebagaimana kami melindungi anak-anak kami Sebagaimana kami melindungi keluarga kami Dari marah bahaya dan musibah Bahkan bencana yang menimpa Lalu ya Rasulullah Kira-kira Apa yang akan kami dapatkan Dari perbuatan kami tersebut Wahai Rasulullah Sabit bin Qais kurang lebih seperti itu perkataannya Maka Rasulullah SAW pun bersabda Dengan satu kata saja Yang membuat hati mereka Ketika mendengarkan perkataan Rasulullah SAW Ini menjadi berbunga-bunga Berflower-flower Rasulullah SAW mengatakan Surga Ini hadiah yang luar biasa Pak Mirza Surga Itu tujuan utama manusia Cita-cita paling mulia manusia Mereka siap Untuk keluar darahnya Dari tubuh mereka Mereka siap Nyawanya melayang Untuk apa? Untuk mendapatkan surga Tabib bin Qais yang dirahmati Allah SWT Mereka orang-orang di Madinah Ketika mereka siap Menyerahkan jiwa dan raganya Untuk melindungi nabinya Sebagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri Sebagaimana dia melindungi nabi SAW Seperti melindungi keluarganya mereka sendiri Maka genjarannya yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah surga Makanya Para jamaah yang hadir ketika itu Para sahabat Para sahabiat Yang mendengarkan perkataan Nabi SAW Yaitu mereka dijanjikan sebuah surga Berbunga-bunga Senyumnya lebar Masya Allah Matanya bersinar-sinar Tanpa kebahagiaan Yang mereka rasakan Kala itu pemirsa yang dirahmati Allah SWT Luar biasa Dimana pemirsa yang dirahmati Allah SWT Mereka telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW Yaitu surga Masya Allah Lah kita nih pemirsa yang dirahmati Allah Mampukah Kita Menjadi orang-orang Seperti orang Madinah Seperti orang Yasrib Ketika itu Yaitu Siap Menyerahkan Jiwa Raga Bahkan nyawa kita Untuk melindungi agama Allah SWT Masya Allah Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Banyak lagi kisah-kisah Yang sangat luar biasa Makanya di pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketika Nabi SAW Tinggal di Madinah Makanya sahabat yang mulia ini Sabit bin Qais Diangkat oleh Nabi SAW Itu sebagai apa? Sebagai khotib Sebagai khotib Kau muslimin Maksudnya apa? Ketika ada Orang-orang yang mengajak Berduel Atau apa gitu Aduh argumen Sabit bin Qais Yang maju Untuk berkhutbah Manakala Ya pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ada orang yang berlaga syair Nah maka Ketika itu Yang menjadi Ahli syair Adalah Hasan bin Sabit Jadi pasangan Mas itu Yaitu Sabit bin Qais Sabit bin Qais Al-Ansari Dan juga Hasan bin Sabit Ketika itu Sebagai Sebagai Ahli syairnya Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Masih ada lagi kisah yang sangat menarik Yang insya Allah akan kita sampaikan Setelah beberapa jeda Yang mau lewat berikut ini Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di kisah peladaan Selamat menanggung Selamat menanggung emas Kisah Teladan Menarik perhatian orang Sehingga orang yang ogah-ogahan mendengarkannya Terpaksa Dia harus mau gak mau mendengarkan perkataan Yang sangat luar biasa Yang keluar dari lisan seorang sahabat yang mulia Sabit bin Qais Nah pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Nah jadi Beliau sudah diangkat sebagai khotibnya Nabi salallahu alaihi wassalam Juru bicaranya Nabi salallahu alaihi wassalam Kemudian nih pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Pada pernah suatu ketika Nabi salallahu alaihi wassalam itu melihat Sabit bin Qais ini Berwajah sedih Kaki gemetar Seakan-akan dia itu Sedang Merasakan sesuatu yang Gak enak gitu Penyesalan gitu Kesalahan yang besar yang dia lakukan Kira-kira apa gitu Makanya Nabi salallahu alaihi wassalam langsung menghampiri Sabit bin Qais yang dengan wajah pucat Kaki gemetaran Ketakutan Kemudian Nabi salallahu alaihi wassalam pun bertanya Ada apa dengan Mewahai Sabit bin Qais Kata Nabi salallahu alaihi wassalam Atau dengan panggilan kunyahnya Yaitu Abu Muhammad Apa yang terjadi Aba Muhammad Kenopo 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 Ada apa loh gitu Kok kamu seperti ini Maka pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu Sabit bin Qais pun mengatakan Aku telah berbuat celaka Wahai Rasulullah Kata Rasulullah Apa itu wahai Sabit Kemudian Dia pun menjawab Allah telah melarang kami berharap dipuji dengan sesuatu yang tidak kepadanya Namun di pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Afwan kita ulangi lagi Allah telah melarang kami berharap dipuji dengan sesuatu yang tidak kami lakukan Sementara aku adalah orang yang suka pujian Nah Allah melarang kami bersikap sombong Sedangkan aku adalah orang yang mengagumi diriku sendiri Jadi dia merasa apa ya Namanya hati Karakter diri Dia mengagumi dirinya sendiri juga Alhamdulillah Allah berikan aku lisan yang bagus Allah berikan aku kecerdasan untuk bertutur kata Sehingga aku mengagumi diriku sendiri Nah Jadi Aku juga berharap dipuji dengan orang gitu loh Sementara Allah itu melarang kita Berharap atau mengerjakan sesuatu itu Berharap pujian dari orang Nah dari situlah Makanya Sabit bin Khois Ketakutan Terhadap dirinya sendiri Nah Makanya ketika itu Rasulullah s.a.w. itu mencoba untuk Menenangkan Sabit bin Khois Yang ketika itu sedang Hatinya gunda gulana Nah Kemudian apa kata Nabi s.a.w. Wahai Sabit Apakah kamu tidak rela Hidup dalam keadaan terpuji Kemudian mati Dalam keadaan syahid Dan kelaakan masuk surga Kata Nabi s.a.w. Kata Sabit Ya wahai Rasulullah Aku riduh terhadap tersebut Maka kata Nabi s.a.w. Semua itu milik Masya Allah Dapet kabar gembira lagi Dari Nabi s.a.w. Bahwasannya Sabit bin Khois Jadi penghuni surga Hidup di dunia terpuji Mati dalam keadaan yang baik Yaitu mati dalam keadaan syahid Masya Allah Dan ada sebuah kisah lagi Dimana ketika Allah s.w.t menurunkan Wahyunya Firmannya Yaitu Dalam surah Al-Hujarat Ayat yang kedua Allah s.w.t berfirman Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu meninggikan suaramu Melebihi suara Nabi Dan janganlah kamu berkata kepadanya Dengan suara yang keras Sebagaimana kerasnya suara Sebagian kamu terhadap Sebagian yang lain Supaya tidak Hapus pahala'ah Amalmu Sedangkan kamu Tidak menyadarinya Nah itu Dalam surah Al-Hujarat Ayat yang kedua Makanan penurus yang terahmat S.w.t Semenjak Sabit bin Khois Mendengarkan firman Allah s.w.t tersebut Dia mulai Sedikit menghindar Dari Nabi s.w.t Menjauh Hanya dia berjumpa ketika Surat lima waktu aja di masjid Setelah itu dia menjauh lagi Menjauh itu bukan karena apa Dia ada sesuatu Dia bersedih Dia tidak bisa datang Kehadapan Nabi s.w.t Makanya ketika Nabi s.w.t Melihat ada beberapa orang Dari sahabatnya itu Yang punya gerak-gerik aneh Sudah tidak nampak lagi Ditanya Sama sahabat yang lainnya Terus bertanya kepada sahabatnya Ada yang nampak Sabit bin Khois Kenapa dia Kok belakangan ini Kok nampaknya dia beda Makanya Ada seorang sahabat Yang lainnya menawarkan diri Wah Rasulullah Aku tahu dimana dia Kemudian apa kata Nabi s.w.t Nah kalau gitu coba Kamu datangi dia Kamu tanya Kenapa Apa yang terjadi Kemudian didatangilah Sabit bin Khois Ternyata sabit bin Khois Berada dalam rumahnya Dia termenung Dengan kesedihan Yang sangat luar biasa Kemudian ditanya Eh sabit bin Khois Kenapa kamu Ditanyai Rasulullah Kenapa kamu Melakukan hal ini Kenapa kamu berbuat ini Kemudian Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sabit pun menjelaskan Sesungguhnya Kamu kan udah tahu nih Bahwa Suaraku ini tinggi Tidak jarang suaraku Mengalahkan tingginya Suara Nabi s.w.t Sementara ayat Dalam Al-Quran Telah turun Seperti yang telah Kamu ketahui Aku gak nyangka Sama sekali Bahwa ternyata Amalanku selama ini Telah hilang Telah habis Kata sabit bin Khois Maka laki-laki ansur Tadi yang diutus oleh Nabi s.w.t Pun menyampaikan jawaban Sabit bin Khois Kepada Nabi s.w.t Maka Rasulullah s.w.t Bersabda Pergilah kepadanya Dan katakan Kamu bukanlah penghuni neraka Bahkan sebaliknya Kamu adalah penduduk surga Nah itulah Sebuah bertiak gembira Yang disampaikan oleh Nabi s.w.t Kepada sabit bin Khois Maka ketika itu Sabit bin Khois pun Merasa tenang Merasa tentram dirinya Karena dia merasa Ternyata ayat tersebut Bukan diturunkan Untuk dirinya Pemirsa yang rahmat Allah s.w.t Sampai disini dulu Kisah dari Sabit bin Khois Insya Allah kita akan Ceritakan kembali Bagaimana ceritanya Di episode berikutnya Dan kami mohon maaf Tidak segala kekurangannya Semoga bermanfaat Semoga bisa mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Sabit bin Khois Subhanakallah Mabihamdika Shadu'ala Ilahi Ilah Anta Astagfirullah Wilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.